Di tengah kerumunan, polisi menangkap salah seorang bonek yang terbabak bulur dihakimi masa bonek lainnya. Seorang bonek lainnya yang juga terlibat penjarahan ikut ditangkap. Untuk menghindari amaran masa yang lebih besar, petugas segera membawa keduanya ke kantor polisi. Kedua bonek ini dihakimi sesama bonek lainnya karena ketahuan menjarah dan melakukan pengrusakan sejumlah warna makan yang ada di kawasan korpa jejaran Bandung. Juga ada tadi dua orang yang memang mencuri di dalam yang tidak dianggap langsung oleh teman-temannya sendiri untuk disilakan ke polisian. Karena mereka, mereka harus melakukan penjarahan, ya, di kota Bandung ini. Karena memang sudah sama-sama dengan rekan-rekan dari Tiking dan Bumoto untuk sama-sama menjaga Bandung yang terkenal. Terima kasih telah menonton!